Intro Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menganiaya seorang remaja di sebuah minimarket di kelurahan Kuala Bekala, Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal kepada korban hingga melakukan pengeniayaan. Setelah mendapat laporan, polisi kemudian melakukan penyelikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satras Krik ini, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan. Tersangka kemarin yang kebetulan sejam berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1, yuntuh 76 C, Undang-Undang RI, nomor 35 tahun 2014, dengan ancaman hukuman paling singkat, 3 tahun 6 bulan, dan dendam paling banyak 72 juta rupiah. Peristiwa pengenayaan ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Medan, Sumatera Utara 17 Desember lalu. Video kemudian viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan KD Satgas Cakra Buwana PDI Perjuangan. Meski ganjil genap mulai berlaku sejak Jumat kemarin, lalu lintas di kawasan Puncak Pogor tetap ramai. Sejumlah obyek wisata dan penginapan jadi destinasi favorit di libur Natal dan Tahun Baru ini. Ganjil genap di kawasan Puncak berlaku selama 24 jam hingga 2 Januari 2022. Untuk mengurai kepadatan, petugas menerapkan sistem buka-tutup lalu lintas secara berkala. Pemirsa walau imbang di leg pertama, Indonesia masih punya peluang besar lolos ke final jika menang pada leg kedua. Catatan sejarah juga mendukung Indonesia sering lolos ke final jika berhasil lolos dari fase grup. Indonesia punya sejarah bagus jika berhasil masuk ke semifinal Piala AFF. Dari 12 kali turnamen AFF digelar sejak tahun 1966, Indonesia sudah lolos ke semifinal sebanyak 8 kali. Dari 8 kali tampil di babak 4 besar, 5 kali di antaranya berhasil lolos ke final. Indonesia melaju ke final pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Dan hanya tersingkir dari semifinal sebanyak 3 kali. Pada leg kedua nanti, pelatih Shinra Yong akan memperbaiki masalah pertahanan pada leg pertama ketika melawan Singapura dan meminta pemain timnas memuas padai pemain yang berbahaya. Terima kasih telah menonton! Pada piala AFF kali ini tidak ada aturan gol tandang walau pertandingan digelar dua leg. Sehingga pada leg kedua nantinya, pertandingan harus menghasilkan pemenang lewat keunggulan gol. Jika masih imbang dalam babak normal, maka akan dilanjutkan ke babak tambahan. Begitu pula ketika masih imbang di babak tambahan berapapun skornya, maka akan ditutaskan melalui adu penalti. Lalu bagaimana strategi yang akan diterapkan pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong saat menghadapi Singapura di laga kedua semifinal AFF 2020 malam nanti, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Selamat sore Pak Ma'ruf, apa kabar? Selamat sore, selamat baik, Alhamdulillah. Ya, Pak Ma'ruf kira-kira strategi apa yang akan diterapkan pelatih timnas malam nanti? Baik, kalau kita bicara strategi, mungkin ini sesuatu yang cukup sulit ditebak dari seorang Shin Taeyong ya. Karena Shin Taeyong dari mulai sepanjang fase grup, kemudian sampai ke partai semifinal, strateginya selalu berbeda, tergantung dari lawan yang dihadapi. Jadi, kemudian komposisi pemain yang diturunkan juga berbeda, tidak pernah sama. Sehingga banyak kemudian ada yang mengatakan bahwa ini Shin Taeyong ini seperti pelatih bunglon karena tidak pernah kemudian formasi dan komposisi pemainnya benar-benar sama. Yang mungkin menjadi catatan untuk partai semifinal adalah bahwa ini kan pertandingan hidup mati. Kalau di fase grup itu selalu ada kesempatan kedua dan ketiga. Kalah, misalnya kalah, imbang dari Vietnam masih bisa menghitung ketika pertandingan beratapi Malaysia. Tapi ketika semifinal, maka pilihnya adalah harus menang. Meskipun tidak ada gol tanda, tetap harus menang dan Indonesia harus melakukan itu. Di laga pertama, banyak yang kemudian agak menganggap awalnya, banyak yang menganggap bahwa lag pertama itu harusnya Indonesia bisa menang dengan mudah awalnya sebelum pertandingan. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena Singapura juga sangat kuat. Tadi kalau dikatakan Indonesia punya jejak yang bagus di semifinal, karena sebagian besar ketika mereka melangkah ke semifinal, Indonesia pasti ke final. Dan total lima kali Indonesia sudah ke final dan lima-limanya belum menjadi juara. Tapi Singapura juga punya rekor yang bagus ketika di semifinal. Mereka mencatatkan lima kali semifinal, kemudian mereka empat kali ke partai final, dan mereka kemudian empat-empatnya menjadi juara. Jadi hanya sekali mereka gagal menjadi juara. Di luar itu juga, beban lain Indonesia adalah bahwa secara head-to-head di Piala EFF, Indonesia juga agak berat karena dari sembilan pertemuan, Indonesia hanya menang dua kali dan kalah lima kali. Itu juga menjadi catatan. Ya, Mas Ma'ruf, menurut prediksi Anda, apakah Egi Maluwana Fikri akan dimainkan di awal, dan apa keuntungannya jika dimainkan di awal? Ya, ini menjadi pertanyaan banyak orang juga ya. Apakah kemudian Egi akan diturunkan sebagai starter atau enggak? Tapi kalau pilihannya bahwa sekarang adalah lagu hidup mati, saya pikir Egi mungkin akan diturunkan sejak awal. Sintayung sudah kenal karakter Egi, Sintayung sudah tahu bagaimana cara Egi bermain, dan Sintayung tahu bahwa Egi ketika di FG Senika, tampilnya FG Senika sangat baik performanya. Jadi sekarang Egi dalam top performance sebagai seorang pemain. Nah, sekarang Indonesia butuh seorang Egi. Kenapa? Karena pertama butuh menang, yang kedua butuh opsi untuk bagaimana cara bisa menjumpul gawang dari Singapura. ketika pertandingan lag pertama, pemain depan kita tidak terlalu bisa mendapatkan ruang. Misalnya Huda Kusadri diturunkan pun dia tidak bisa menjumpul gawang, Ezra diturunkan pun masih jalan buntu, bahkan terakhir pun Hanis Agara ketika diturunkan juga masih belum menemukan ruangnya, meskipun sempat melakukan set on target. Itu satu. Yang kedua, salah satu pemain yang sempat begitu luar biasa menghabiskan Malaysia, yaitu Irfan Jaya pun terisolasi, terkunci ketika pertandingan lag pertama. Intinya, dan ini yang berarti bahwa Indonesia butuh opsi, butuh alternatif pemain yang bisa memecah kebuntuan ketika Irfan tidak berdaya, ketika Witan mulai terkunci. Salah satu pemain yang diharapkan tentu saja adalah Egi. Hanya kemudian pertanyaannya, Egi mainnya di mana? Nah, ini yang menarik, karena Egi ini kan sebenarnya kalau dilihat di area yang sentah, yang dia bermain dalam banyak posisi. Dia bisa bermain sebagai winger kanan, bisa sebagai winger kiri, sayap kiri, bisa sebagai second striker, tapi juga pernah ditempatkan sebagai penyerang tengah. Nah, opsi-opsi ini yang tentu akan kita tunggu, tapi menurut saya paling mungkin di awal, Egi akan bermain di tengah. Jadi, dia akan berada di belakang seorang striker, dan mungkin strikernya bisa Hanis Agara, bisa Ezra Walia. Iya, Mas Ma'ruf, kalau kita melihat pertandingan pada lag pertama, apa yang harus diperbaiki dari gaya permainan tim Nas Indonesia untuk menghadapi tim Singapura malam nanti? Kalau kita bicara apa yang harus diperbaiki, mungkin salah satunya adalah kemampuan kita dari sisi akurasi passing, karena beberapa kali passing dari pemain kita tidak terlalu bagus. Yang kedua adalah kemampuan kita melakukan clearance, atau membuang bolanya. Gol kedua, gol Singapura ke gawang Indonesia itu berawal dari saat Dewanga tidak terlalu bagus membuang bola, sehingga jatuh di kaki pemain dari pemain Singapura. Efeknya, kemudian kita kebobolan karena kita belum sempat transisi. Itu satu. Yang kedua, saat menarik Malaysia juga, gol yang diciptakan Malaysia, itu juga berawal dari clearance yang dilakukan oleh Irfan, yang tidak terlalu sempurna, sehingga bisa dicuri oleh pemain Malaysia, dan kemudian kita kebobolan. Ini dua hal, ini satu hal yang harus berbagi lini belakang, itu jelas dari problem. Yang kedua, kita juga berharap bahwa Sintayong tetap bermain dengan hati-hati, karena kita ini masih satu-satu, dan kita harus butuh menang. Kalau di line kedua nanti, nanti malam kita bermain dengan terbuka, bermain dengan gerasa gusuh, dengan terburu-buru, justru bisa menjadi bumerang buat kita. Jadi yang paling penting adalah perbaiki lini belakang, terutama dari sisi konsentrasi, yang kedua adalah dari sisi koordinasi, ditambah lagi ke momen kita ketika membangun bola. Lalu menurut Anda, kira-kira Indonesia bisa menang skor berapa nih, Mas Ma'ruf? Kalau soal bicara timnas, kadang kita berpikirnya soal antara pilihan, pilihannya adalah nasionalisme. Jadi saya pikir bahwa, kita tentu, saya tentu berharap sekali, bahwa Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Itu jelas, karena itu yang dibutuhkan. soal skor bisa saja pertandingan, nanti berakhir dengan 3-1, bisa juga dengan skor 2-1. Jadi yang paling penting adalah, berapapun skornya menurut saya, Indonesia menang, dan Indonesia lolos. Baik, 2-1 ya. Baik, terima kasih Ma'ruf El Rumi, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di AINYESORE. Ya, umat Kristiani merayakan Natal hari ini di Gereja Katedral Jakarta dengan protokol kesehatan ketat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!